Oke, yang pertama itu kita lihat Antusiasnya pasti gede lah Karena kita kan udah lewat 2 tahun kurang lebih ya 2 tahun, 3 tahun kurang lebih itu udah masuk covid Jadi kenapa sih yang nyebutkan nomba ini juga sih Ngeliat dari gambaran dari eskol sekolah saya Itu kerjaannya Latihan-latihan doang Jadi gak ada tempat buat mereka Wadah dia lah ya Wadah buat ngasah hasil latihan mereka Menunjukkan diri ya Jadi kayak buat apa latihan-latihan doang Capel bro Iya, gak di asah lawan-lawan Iya kan Dari seperti partner Mungkin untuk yang belum-belum daftar nih Terutama anak-anak SMA nih Nah, boleh banget untuk langsung daftar Freedom Cup Bisa dicek Instagramnya Freedomof48 Disitu udah ada link 3 Kalian bisa klik disitu Dan bisa pilih mata lomba yang kalian pengen Gitu gak di Freedom Cup Bredes kembali di Podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia Yang pastinya ini tetap kita untuk menghadirkan yaitu dari kepanitiaan acara besar yang akan dilaksanakan di SMA 48 Jakarta Timur Tolong diperkenalkan dulu Nak, silakan nak Oke Berkenalkan, nama saya Arkana Neslana, selaku ketua Freedom Cup Dan saya Farhal Gavrila, saya selaku wakil dari ketua, eh wakil ketua dari Freedom Cup Nah, tadi sudah diperjelas di pertemuan kita yang pertama Bahwa di Freedom disini, ini ada dua menu acara ya kan Acara lomba Ya, katakan gini Cup ya Terus yang kedua baru acara intinya adalah Pegelaran musik seperti itulah pensinya Nah, ini kan berkaitan dengan divisi yang kalian tangani disini ya Boleh diceritakan sedikit dari apa yang menjadi sesuatu Hal yang menarik yang kamu tawarkan kepada teman-teman kamu Jenis lomba apa saja Ceritakan aja ya Bulu Oke, boleh Di acara kamu disini, Freedom Oke, jadi di Freedom Cup ini ada 6 bidang mata lomba 6 bidang mata lomba? Iya, yang pertama itu ada futsal, basket, terus ratu jaroh MHQ, ilustrasi, sama Mobile Legends Apa lagi, Nel? Udah, 6 itu Ya, pokoknya kita buat 6 lomba itu Udah berdasarkan riset kita lah Anak-anak muda nih pengennya ikut apa sih kompetisi yang paling seru gitu Yang rame juga Iya, yang lagi rame-rame Apalagi kan Mobile Legends juga Sekarang udah banyak ya, nak Orang-orang yang pengen ikut Hampir setiap orang pasti Iya, dari yang kecil tua Dan kegiatan itu sendiri udah bukan menjadi kegiatan di rumah saja ya Karena di lomba kan disitu kan Iya, betul Nah, tentunya disini ada hal yang sangat, apa nih Sangat menjadi penentu 6 jenis lomba Itu ketika kalian mengangkat 6 jenis lomba Ini ada nggak salah satu referensi dari sekolah-sekolah lain yang paling rame atau gimana Sebelum tercetus Dimasukkan ke dalam jenis lomba itu sendiri Oke Untuk yang pertama itu futsal, lomba basket itu kan udah ada kayak bidang lomba wajib lah Karena setiap sekolah Pasti Sekolah yang paling rame pasti futsal, lomba basket Lomba basket, olahraga, olahraga, supportnya banyak Terus yang kedua ada Ada tim Hore kalau lho? Tim Hore? Tim Hore ada nggak? Wah ini Ada Cilinder-cilinder Terus yang kedua pasti ada Ratu Jaro Ratu Jaro itu juga kita riset Karena kita pengen mengembangkan tari-tari tradisional lah dari Indonesia Ratu Jaro dari Aceh kan Jadi ini lomba jenis seni tari Iya Dari Aceh Iya Oh begitu Terus Kalau Mobile Legends jelas Itu kan Ada jelas Ada gampang lah Yang lihat pasarnya Semua orang pasti main lah Iya semua orang pasti main lah Di HP dekatan Iya Gitu Kalau sisanya MHQ sama ilustrasi ini lomba ini sih Kak Lomba bawaan kita sendiri Kita mau ada lomba yang beda dari sekolah-sekolah lain Apa tuh? Kan kayak MHQ sama ilustrasi MHQ apa tuh? MHQ itu dia kayak lomba baca Al-Quran gitu Oh MHQ ya lah Ya jadi kita ilustrasi Ilustrasi itu lomba gambar mengilustrasi lah Temanya-temanya kayak tema freedom kita Freedom Renesha Itu Nah ini kan berkaitan lagi dengan sebuah kegiatan yang kamu tawarkan Ini sifatnya untuk intern atau di luar ikut juga terlibat di sini? Yang pastinya eksternal Jadi sekolah-sekolah lain di sekitar Jabodetabek itu boleh banget Boleh banget Freedom Cup ini Meramaikan acara Freedom Cup Dari antusias mereka gimana? Lu caranya bagaimana cara mengundang mereka? Mengajak mereka? Untuk cara undangan kita Kita pasti adalah sekolah-sekolah yang Dekat dari sekolah kita Kita kasih undangan secara resmi, secara khusus Sama untuk menarik-narik pasar dari yang lain Kita bikin konten-konten dari media sosial Kayak TikTok, Instagram, Youtube Jadi kita mempromosikannya lewat jalur media sosial Ya benar Jadi sekarang juga kita udah mulai Nyebar-nyebarin undangan untuk soal lain Kita datengin sekolahnya langsung Kita berikan surat Berikan posternya juga Dan juga untuk di media sosial TikTok Kita udah sempat posting untuk promosi Akun TikTok Akun Instagram kita udah ada Dan video-video trailer juga udah di-up Dan lumayan banyak aja Bisa ditonton di YouTube Freedom Jadi berarti silahkan buka aja YouTube Freedom ya? Freedom of 48 Oh, 48 Nah, ini kan kembali lagi Kalau kita lihat dari antusias teman-teman luarnya Itu bagaimana? Mereka melihatnya dengan GKTD Mereka tertarik Dan kemudian langsung di daftar Terus yang kedua Secara administrasi bagaimana Masing-masing lomba? Oke, yang pertama itu Kita lihat Antusiasnya pasti gede lah Karena kita kan udah lewat Dua tahun kurang lebih ya Dua tahun, tiga tahun kurang lebih Itu udah masuk COVID Jadi, kenapa saya nyiap tanya lomba ini juga Saya ngelihat Dari gambaran dari sekolah sekolah saya Itu kerjaannya Latihan-latihan doang Jadi, nggak ada tempat Buat mereka Wadah dia lah ya Wadah buat Ngasah hasil latihan mereka Menunjukkan diri ya Jadi, buat apa pun latihan-latihan doang Capel bro Iya, nggak di asal lawan-lawan Iya kan? Ngasih partner Iya Terus, yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah Ini kan kamu udah buka pendaftarannya Oh, oke Itu secara administrasi Masing-masing lomba Apakah ada perbedaan? Ada Fusat Lama Basket itu sama Biaya pendaftarannya 300 ribu Dengan ditambah uang W.O. itu 50 ribu Jadi, kalau kalian udah daftar Tapi nggak datang di hari H Itu 50 ribu Itu uang jaminan Terus, yang kedua ada Ratu Jaro Ratu Jaro itu pendaftarannya 300 ribu Oh, lebih besar Iya, tanpa W.O. 300 ribu Oh, tanpa W.O. Iya Karena kita percaya Orang-orang tradisional itu Apa yang Gini-gini Gak bakal berbohong Betul Ini berarti kan menyangkut lagi ke masalah Sanggar-sanggar atau sekolahan sendiri Sekolahan sendiri Kalau Ratu Jaro itu dia kita Fokusnya buat ke yang Antar sekolah aja Bukan sanggar-sanggar Bukan sanggar Kenapa lalu dari sanggar? Kalau sanggar dia terlalu profesional Tepuk kalah ya? Gak ada Jadi ada peserta Wah, anak sanggar gue masih kalah Udah beda tahapan Udah jago dia Kita menyediain yang buat level medium-medium aja lah sekolah Yang penting di bawah HP ya gak? Terus ada lomba MHQ MHQ itu biaya pendaftaran 100 ribu doang Murah kan? Terus yang kedua ada ilustrasi Ilustrasi itu biaya pendaftaran berapa-berapa? Ilustrasi? 100 ribu juga kalau gak salah ya 100 ribu Mobil Legend ini gratis? Gak, Mobil Legend ada biaya pendaftaran juga Gak bakal gratis Gak, gak Tung ke sepulsa gue Gak, gak bisa dong Gak, gak bisa dong Gak, gak bisa dong Kita dapat apaan dari sana? Gak, jadi berapa dari aja? Mobil Legend itu cuma 50 ribu doang 50 ribu ya? Paling murah banget Iya, paling murah udah Jangan-jangan deh dia cuma 1 juta deh Gak dong Adanya yang Price pool kita nya 12 juta, 5 Wih, kere Itu yang Price pool ya Ini tuh yang menjadi penyemangat ya Kak Orang yang ditelan oba Liat tadi aja bro Iya kan? Nah Dari apa yang sudah menjadi benang merahnya disini Bahwa Freedom Cup disini Mengeluarkan 6 mata lomba Dari 6 mata lomba Sebenernya antusias mereka Dari rata-rata Dari pendaftaran yang sudah keliatan Ya kan? Gue belum melihat Belum bicara tentang jadwalnya Cuman yang sekarang sudah ada Itu lebih dominan apa lomba apa? Mobile Legends ya? Iya Untuk yang sekarang Pendaftaran paling banyak sekarang masih dimenangi oleh Mobile Legends Ada batasan gak lo? Kalau Mobile Legends Kita kasih Total 64 Total slot 64 Tim Wih Dan itu Bebas Maksudnya gak harus dari suatu sekolah Jadi Dia bebas orang umum Orang ASM Orang ASM Orang ASM Jadi kalau punya teman beda sekolah itu boleh banget Beda satu tim Yang penting anak sekolah Penganggulan gak boleh? Boleh 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 Kalau Mobile Legends ini bener-bener terbuka Boleh Beda sama lomba yang lain Ini berkaitan Supaya ramai Tapi karena kamu sudah disini menetapkan 64 peserta Kan begitu ya kan? 64 peserta Tim atau peserta per orang? Tim Satu tim berapa orang? Tujuh orang Tujuh orang? Lima pemain, dua cadangan Oh Lima pemain, dua cadangan Di sini Lalu cara promosinya bagaimana? Dari teman-teman sendiri atau gimana? Kalau buat Mobile Legends kita gampang sih Kan Teman-teman kita banyak yang main Mobile Legends Saya sendiri juga main Mobile Legends Saya juga punya tim di luar Jadi saya bisa ngajak aja kita Ayo ke Mongol Hobi lu nih Bahwa Gimana kita bisa melihat mereka Mereka Kan lu pakai juri Ya Dia bisa menang Atau dalam permainannya bagus Dan kategori bisa menang lah itu bagaimana cara menilai, maksud gue, apakah disini juri ikut melihat atau gimana? buat Mobile Legends, Mobile Legends kita gak pake juri sih, kita pake wasit oh pake wasit? iya, jadi wasitnya yang aturan-aturan yang udah kita bentuk, kayak nge-pause cuma boleh satu kali dari satu match jadi kita pake wasit aja pake wasit, iya kalau buat juri kita pake yang kayak perlombaan-perlombaan yang penilaian kayak Ratu Jaro, Ilustrasi, MHQ, dia kan penilaian iya, penilaian jadi itu pake juri kalau Mobile Legends kan dari menang kawannya iya, pertandingan, dia sebuah pertandingan berarti itu sementara Mobile Legends lah ya yang masuk di peringkat atas nih iya, betul dan meninat mereka untuk mengikuti FDM Cup ini iya di basket, kemudian di futsal itu gimana? kalau di basket sama futsal itu dia kebanyakan baru nanya-nanya oh, nanya-nanya tapi yang daftar baru beberapa doang, gak sebanyak Mobile Legends targetnya? bertuk basket 32 tim dan futsal juga 32 tim kemudian yang lainnya tuh, kayak Haki MHQ itu udah 15 15 ilustrasi juga 15 untuk Ratu Jaro 25 25 wow, ini dia berarti lu ngeluarin hadiah cukup banyak ya iya cuma dari obrolan kita disini yang tentunya kan ada yang ingin kita ketahui oleh Bretus yang menyaksikan Podcast Bread Indonesia sebenarnya Jatalu deh jadi, kapan ini acara akan jelas kesalahan? dari awal opening tuh 30 September 30 September awal bulan ini berarti ya? iya iya bulan depan bulan depan oh, nanti September iya, masih ada waktu ya prepare gitu betul itu waktu seperti itu tidak terburu-buru atau mungkin cara kerjaan maksud gue ya? oh, menurut saya gak terburu-buru sih gak terburu-buru sih karena kita persiapan udah lama dari bulan Januari kita udah mempersiapkan buat acara ini oh, udah mulai itu ya? iya makin promotor seperti itu ya oke nah dari prestasi-prestasi yang tentunya katakanlah dijadikan dia sebagai orang pemenang gitu ya itu penghargaan-penghargaan khusus dari sekolah apa itu terlibat disini? penghargaan dari ini sih? dari keperintian ya? dari keempat lapan untuk sekolah ini ada gak? seperti itu? untuk sekarang saat ini kita masih mengusahakan jadi kita kayak lagi mendaftarkan acara ini nih untuk resmi di Kemendikbud jadi lagi mendaftarkan acara ini sebagai acara resmi supaya sertifikat itu sertifikat resmi yang mereka dapet dari acara kita berarti ini lagi diusahakan semoga bisa terwujud lah ya kan? amin itu kan sebuah bentuk ikhtiar ini dia yang tentunya kan kalau yang namanya dari sekolah yang paling enak banget yang paling abdul ketika dapet sertifikat penghargaan betul begitu kalau piala doang sih cuma judul doang juara ya kan putsa satu ya nah adakah tiket keselitan ketika dari teman-teman disini divisi untuk olahraganya disini ada gak keselitan-keselitan yang dihadapi misalnya untuk rekrutan kepanitiaan di lapangan bagaimana terus sama tempat kayak putsal itu gimana? kalau untuk kesulitan di bagian panitia gimana? di bagian panitia ya karena kita masih anak sekolah ya pas awal-awal pembentukan panitia adalah beberapa mungkin ada misko dari semua anak sekolah itu gak semuanya bisa megang gitu misalnya contoh futsal gak semua anak-anak bisa mungkin bisa manage dalam perlombaan futsal gitu kalau main sih pasti bisa tapi kalau untuk memanage suatu perlombaan untuk mengadakan suatu perlombaan itu mungkin untuk anak-anak SMA masih agak sulit gitu gitu dan berarti kan begini untuk wasit nih futsal basket kita ambil dari orang luar dari orang luar orang luar yang lebih profesional betul ada lisensinya juga ada lisensinya terpercaya lah deh terpercaya gak bisa jadi sogok gitu gak bisa yakin nih? oke harapan kalian nih untuk brightest yang menyaksikan podcast berarti Indonesia dengan clear cup ini bagaimana? silahkan sampaikan oke harapan saya yang pertama mungkin untuk panitia bisa dari acara freedom cup ini bisa menjadi pembelajaran anak-anak panitia supaya bisa ke dunia berikutnya setelah SMA dunia kerja gitu-gitu untuk mengurus ya masalah acara untuk buat pesertanya ya semoga acara ini bisa mengembangkan bakat dan minat kalian lah sama bisa meningkatkan rasa sportivitas kalian masing-masing sebagai anak muda bangsa yang baik dari awan? mungkin untuk yang belum-belum daftar nih tetap anak-anak SMA nah boleh banget untuk langsung daftar freedom cup bisa dicek instagramnya freedomof48 disitu udah ada link 3 kalian bisa klik disitu dan bisa pilih mata lomba yang kalian pengen gitu gue di freedom cup oke sip semoga berjenteng lancar ya amin amin ah brothers sudah tau dong ya kan sedikitnya ini adalah bentuk kegiatan acara freedom dan ini baru satu acara yaitu freedom cup ya kan nanti kita ngobrol dengan panitia lain ya dan brothers tetep lah bersama kami di podcast bread Indonesia dan radio bread Indonesia rencananya sih kita optimis pengennya JKT48 karena kan lagi booming banget tuh apalagi kemarin sempet ada summer festival yang di tour setiap kota tuh nah kita tuh panitia udah kayak bisa gak sih kita ngeraih mereka buat ngisi acara kita ya cuman karena jadwalnya juga masih belum tau kan kita udah sempet nge-contact juga nah ternyata tuh jadwal mereka masih padat nih apalagi tahun depan masih belum tau pastinya mereka bisa atau enggak ya cuman masih optimis tapi tenang aja gak mereka doang buat target kita masih banyak guest star-gest star lainnya nanti yang bakal kita dan yang seperti dulu dulu kan pernah ada kan kayak ada freedom eternal freedom fase 2 terus ada freedom the scenery dan selain-selainnya itu nah itu kan bener-bener ngangkat SMA48 bahwa SMA48 tuh SMA keren di Jakarta Timur yang bisa ngadain pensi yang ngundang artis-artis yang keren juga dan sampai jumpa Terima kasih.